Intro Lagi-lagi hari ini kita akan bikin menu ayam Jadi kalau kalian pecinta pedas, pecinta ayam, dan kalau nggak kenyang, nggak makan nasi Harus nonton sampai habis, karena hari ini kita akan bikin ayam goreng woku Yang pasti main ingredientsnya ayam Ini ayamnya itu udah dipotong 12, pakai ayam negeri harus, karena kalau ayam kampung bakalan keras Dan ini udah gue marinasi duluan tadi sih, pakai ayam jeruk, sama garam aja, that's it Masukin ke kulkas sekitar 1 jam, dan sekarang kita mau goreng Ini gorengnya bentar aja ya Gue yakin pasti kalian bingung kan, kenapa kok ayam woku itu digoreng gitu kan Emang yang otentiknya tuh nggak digoreng, langsung dimasak sama bumbunya Jadi gue minta izin dulu sama temen-temen manado Ini gue tweak sedikit, jadi ayamnya akan gue goreng dulu sebentar Sampai kulitnya coklat aja, baru nanti kita masak sama bumbu woku kayak biasanya gitu Kita akan halusin ini bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting Bisa diganti pakai cabai merah besar juga, nggak apa-apa Rawit harus, karena masakan manado kan pedas Dan ini kemiri yang udah disangrai, dua aja Jahe dan kunyit, ini wajib Terus minyak Kunci untuk bikin woku itu selalu pakai 4 jenis daun Selain kemangi, ada pandan, daun bawang, dan satu lagi ada daun kunyit Nah kita potong dulu ya si daun bawangnya Next ada daun pandan Ini selera ya, kalau kalian mau potong kayak daun bawang tadi boleh Atau mau ambil aromanya aja juga boleh Ini karena gue mau ambil aromanya doang Jadi segini aja deh Bagi tiga aja, kayak gini Nah ini juga yang wajib di masakan ayam woku ini Daun kunyit, nggak boleh di skip ya Ini kita potong-potong kayak tadi juga Karena ini yang bikin wangi dan bikin, ini yang jadi ciri khasnya woku Dan yang terakhir ini daun kemangi Jadi ada 4 daun bawang, pandan, daun kunyit, sama kemangi Nah ini ayamnya udah mulai coklat gini, warnanya udah bagus kan Kita tirisin ya Bumbu yang udah dihalusin tadi Kita akan tumis Nggak usah dimasukin minyak ya Karena tadi kan blender udah pake minyak tuh Kecuali kalau nanti pas masak kurang baru boleh tambahin Nah ini kalau kalian bisa lihat ya Minyaknya udah mulai keluar kan Kayak gini Tapi ini opsional Bisa ditambahin minyak yang bekas tadi Goreng ayam Biar dia lebih tasty aja sih Kita kasih aja dikit Karena kita butuh minyak lagi kan Untuk numis ini Kita akan masukin serai Biar wangi Terus daun jeruk Tumis bareng Tanda kalau bumbu itu udah mateng Minyaknya udah terpisah Itu artinya udah mateng Daun kunyit, daun pandan Aduk lagi Garam Gulanya 1 sendok teh juga Kaldu Ini kaldu jamur ya Kalian mau pake kaldu lain bisa Next kita masukin ayam Aduk ya Selanjutnya kita masukin daun bawang Terus tomat yang dipotong kotak-kotak kayak gini ya Pakein jeruk nipis Biar dia tambah segar Kemangi Ini matiin api ya Udah selesai Tinggal diaduk-aduk aja Dan kita serve Last one This is the best part Mumpung ayamnya masih anget Dan nasinya baru matang Langsung kita cobain Ambil paha dong ya Sopannya gede Hmm Bumbunya merosap sampe ke dalam Nggak perlu repot pake ungkep Yang penting bumbunya semua Jangan ada yang di skip ya Masaknya tadi agak lama Biar bumbunya meresap Wangi banget Terus sedap gurih Pedas Ada asemnya juga Karena segar kan Dari tadi di Pakein jeruk nipis Terus daun-daunnya semua Emang masakan manado tuh Nomor 1 di hati gue Masih segini kayaknya nggak cukup sih Abis ini gue akan tambah So I'll see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax